Denny Caknan belakangan menjadi salah satu penyanyi yang dielulukan publik berkat lagu-lagu yang dibawakan berhasil memikat hati penikmat musik tanah air. Salah satu lagu yang melambungkan namanya adalah Kertanyu Numbedot Janji. Namanya kian memudara setelah membawakan lagu Lost Doll. Bahkan berkat lagunya yang membuat orang jadi terinyu dan baper itu mengantarkannya menyabut berbagai penghargaan. Dimana salah satunya adalah Amnyar Uwad pada tahun 2020 dalam kategori lagu patah hati terbaik. Tidak hanya itu, musisi campur sari koplo kekinian asal Ngawi ini bahkan disebut-sebut sebagai penerus mendiang Didi Kempot. Dengan ketenaran yang diraihnya tak heran jika banyak warganik yang penasaran dengan agama, profil, dan biodata lengkapnya. Pemilik nama asli Denny Ziawan ini merupakan artis kelahiran Ngawi 10 Desember 1993 yang diketahui memerlukan agama Islam. Dan ia juga tercatat sebagai lulusan terbaik di bidang seni dari Universitas Soroyo Ngawi.